Intro Jama'ah Yeay Oh Jama'ah Yeay Alhamdulillah Masih di Masjid Kali Wungu Kendal dengan tema kita Istri Serbabisa Tadi ada pertanyaan yang nyangkut sebelum iklan Boleh diulangi lagi bu pertanyaannya apa bu? Baik Bagaimana apabila ada seorang istri Membantu suaminya Untuk meng-cover segala kebutuhannya Dan tugas sebagai seorang ibu itu Tidak terlaksana dengan baik Apakah suami ikut bertanggung jawab Jika ada istri yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya Baik, bagus sekali pertanyaannya Bip, monggo dijawab dalam taus ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah, oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wassalam Tadi barusan ada pertanyaan mengenai Apakah suami ikut bertanggung jawab Kalau seandainya istri bisa melalaikan daripada tugasnya Tentu hubungan rumah tangga ini adalah Hubungan suami dan istri Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita Keluarga yang sakinah mawadda warahmat Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Beliau menyatakan Suami sebagai pemimpin Tentu layaknya seorang pemimpin Pemimpin itu akan dipertanyakan Tentang bagaimana yang dipimpinnya Maka suami itu wajib menjadi imam Bagi seorang istri Jangan istri ini dijadikan Mbah Babu Gak boleh ya ibu-ibu ya Istri itu harusnya jadi pendam Pendamping yang menemani Yang bersama-sama di saat susah dan sesenang Nah subhanallah Ada salah satu kisah Tentang kisah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Mudah-mudahan Seluruh pemirsa dan seluruh jamaah Islam itu indah Allah kumpulkan bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra Perempuan yang mulia putri Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah beliau mengadukan Wahai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah boleh aku ini minta pembantu Karena apa? Karena urusan rumah ini gak ke-cover Karena apa? Karena seorang wanita ini biasanya selain melahirkan Mengasuh anak Memasak makanan Menyiapkan segala kebutuhan suami Tentu hal yang sangat capek Tapi begitu dia minta kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ternyata ada hikmah dibalik itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak langsung mengiakan Tapi beliau mengganti Daripada permintaan Sayyidah Fatimah Dengan yang lebih afdol daripada dunia dan seisinya Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan kepada ibu-ibu Dan kepada Sayyidah Fatimah Yang capek merawat anak Yang capek mengasuh Agar sebelum tidur Dia bersiap-siap untuk berdikir kepada Allah Apa kalau mau tidur? Jadi kalau mau tidur para ibu-ibu Jangan lupakan dikir Sayyidah Fatimah Untuk membaca tasbih Yaitu subha Sebanyak 33 kali Kemudian bacalah tahmid Yaitu alhamduh 33 kali Kemudian ditutup dengan takbir Yaitu bacaan Allahu Sebanyak 34 kali Dibaca sebelum tidur Dan sangat dianjurkan Dan juga diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita semuanya sebelum tidur Untuk membaca ayatul kursi Nah ini insya Allah Allah berikan kekuatan Karena kalau aktivitas itu Biasanya dari Malam-malam Sudah Cah? Suami kadang-kadang Ngomel Ngomel Ngompol Ngomel Ngomel Jadi sebelum suami ngomel Kita sudah siap dengan bacaan fikir tersebut Mudah-mudahan keluarga kita Jadi keluarga yang Sakinah Mawadda wa rahmah Tadi insya Allah Diamalkan Gih Diamalkan Gih Insya Allah Semuanya yang kumpul disini Dan para pemirsa yang ada di rumah Adalah wanita-wanita Solehah Yang kumpul bersama Sayyidah Fatimah Amin Ya Rabbal Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Masya Allah Tabarak Allah Ustaz Maulana Apa nih Tanpa mengurangi rasa hormat kita Terhadap laki-laki Mengapa Ustaz Maulana Masih ada laki-laki yang suka menyanyiakan wanita Ijin kepada Semua Pengurus masjid Dimanapun berada duduknya Termasuk Dari kepolisian Dari TNI Mohon izin Karena tidak masuk kamera Jadi kita sahabat saja dari jauh Ya baik Jamaah Yeay Oh Jamaah Yeay Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbal Alamin Apa kedudukan wanita dalam Islam Ingat Ada empat wanita pemimpin di sorga Mau tahu Ada Ratu Asia Ada Siti Mariam Ada Siti Khadija Dan ada Siti Fatimah Jadi Kalau berbicara tentang wanita Itu kedudukannya tinggi Alhamdulillah Maaf ya Begini-begini Saya cerama Sudah 35 tahun Pesantren saya ada Anakbo di Makassar Empat sekolah Itu yang menyebabkan saya seperti ini Karena Perempuan Siapa itu? Ibu Ibu saya disiplin Disiplin banget Pokoknya Harus cepat bangun Harus cepat ke masjid Ibu saya Itulah I Ibu Ada lagi yang kedua Istri Istri saya Aduh Ya Allah Istri saya Masya Allah Tidak akan tergantikan Sampai kapanpun Kebayang gak Semua emasnya Disumbangkan Untuk bangun masjid Oh hebat itu Sampai meninggal Tidak meninggalkan Emas dan uang Bagaimana saya mau menikah lagi Ada yang ketiga Anak Jadi posisi Sebagai ibu Posisi sebagai Istri Posisi sebagai Saudara Posisi sebagai Anak Mau tau? Mau tau? Wanita itu Doanya Tiga kali lipat Dikabulkan Dibanding laki-laki Makanya Jangan doain Macam-macam Ya bu ya? Ibu Makanya kata nabi Ibumu 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 Bapakmu Tuh dua tiga Ibumu 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 Bapakmu Berarti ibu berapa kali? Tiga Bapak? Satu Jadi satu bapak berapa ibu? Tiga Maksudnya kedudukannya Ibumu Ibumu Jamaah Ibu yang mengandung Ibu yang melahirkan Ibu yang memelihara Kedudukannya mulia Alhamdulillah Makanya pantas Aljannatu takta akda umma'ati Surga itu berada di bawah telapak kaki Ibu Pokoknya lagunya ibu semua itu Betul tidak? Ada lagunya bapak Ambilkan Ambilkan bulan bu Ada ambilkan bulan pak? Ada Umi Umi Ada abah-abah Itulah ibu Alhamdulillah Jadi Wanita itu Kedudukannya jadi mulia Karena menempatkan posisi ibu Berarti Pemberi kasih Sayang Sifatnya Allah diserahkan kepada ibu Penuh kasih sayang Sayang Asmaul Usna 99 itu 80 persen Nama wanita Masya Allah Contohnya Cuma 20 persen Rahim Rahim Artinya memang wanita memiliki kedudukan tersendiri ya Dalam Islam itu memang wanita dimuliakan Ya begitu ya Ustaz Molana ya Masya Allah Jadi kita memang harus selalu menghargai wanita Hargailah wani Ibumu wani Istrimu Anakmu Luar biasa Jemaat Jemaat Yee Oke langsung Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami sebuah Tanya dong Ustaz Angkat tangannya Bu yang mau nanya sama guru-guru kita Luar biasa Tadi saya udah kasih kesempatan dari Ibu Persit sekarang dari Ibu Bayangkari deh boleh silahkan maju ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang menjadi pekerjaan di rumah tangga adalah suami Apakah bisa seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga bisa menjadi penyelamat di akhirat Apakah? Demikian pertanyaannya terima kasih Terima kasih banyak luar biasa banget Bisa gak tuh kita sebagai seorang wanita udah berjuang di dunia sebagai tulang punggung dan insya Allah menjadi penyebab penyelamat di akhirat Penyelamat di akhirat Masya Allah Ini tadi yang nanya milik-milik Natali Holsel ya Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Mohon izin Ustaz, Habiban juga semua para hadirin-hadirat yang laki-laki pastinya ganteng-ganteng soleh Amin Yang perempuan disini yang hadir adalah CCM Cantik-cantik manja Baik pemirsa pertanyaan tadi sangat-sangat bagus banget ya bahwa Sekarang ini sama zaman dulu beda sekali karena apa? Zaman dulu mungkin laki-laki kerja perempuan di rumah zaman sekarang banyak sekali mungkin perempuan jadi tulang punggung Tadi ini tulang rusuk jadi tulang punggung ya kan? Tadi ini tulang rusuk jadi tulang iga itu mas sob ya Gimana nih apakah dia bisa menjadi penyelamat akhirat? Bisa dong Tapi dengan ada syaratnya pemirsa Yang pertama apakah ketika dia berada di luar suaminya mungkin di rumah membantu pekerja rumah tangga Redo gak suaminya? Kalau suaminya redo, orang tuanya redo, insya Allah Allah redo Jadi jangan mentang-mentang juga Mentang-mentang ini gue kerja ya Gue nyari duit ya Lo di rumah Jangan Karena apa? Keredoan ada di tangan Allah, di tangan suami dan di orang tuanya Jadi kalau semua redo insya Allah dapat Yang kedua Karena perempuan adalah al-ummu madrasatul ula Ibu adalah madrasah buat anak-anaknya Bahkan madrasah yang pertama jadi apa? Tutur katanya, kerajinannya, ketangguhannya, kekuatannya Dicontoh sama anaknya Maknya soleha, anaknya soleh dan soleha Lakinya soleh, keluarganya sakinah mawadawaroh Dapat jadi penyelamat ah eh Betapa banyak ibu-ibu yang bekerja Atau mungkin di rumah Jadi penyelamat akhirat apa? Ada anaknya 13 orang Saya ingat sahabat saya, guru saya Ya almarhumah Anaknya 13 orang Habis Quran semuanya Ibu apakah habis Quran anaknya? Habis gitu bu, kulhu Yang pertama cari redo suami orang tua Yang kedua carilah bahwa kita ini bekerja ikhlas Dan semua adalah contohnya dari kita Wakulu kolan sadidak Kalau ngomong yang bagus-bagus Jadi walaupun kita marah Jangan ngomong yang jelek-jelek Dan astar kamu bandel ya, bandel Bandel tuh bocah jadinya Jadi semua karena kata-kata wanita Kata-kata seorang ibu Dan yang ketiga Subhanallah Hadis dari Umu Salamah Perempuan itu lebih hebat daripada bidadari Why? Suatu hari Umu Salamah nanya sama Rasulullah Ya Rasulullah Mana sih yang paling afdol Perempuan dunia apa bidadari Maka dalam hadis nyatakan Bahwasannya perempuan dunia Afdolu minhurin Eh lebih afdol daripada bidadari Kenapa? Bisolat tihina Biar kata ibu repot Masak, nyuci, nyeterika Tetap sholat gak? Wabi siami hina Dia tetap puasa Wabi ibadah tihina Dan mereka pada ibadah Kepada Allah SWT Hebat gak tuh Masak juga Nyuci juga Nyeterika juga Ngurusin suami Ngurusin rumah tangga Suami ngebantuin Kita jadi tim Oke kan? Masya Allah Eh masih nyari duit juga Makanya tuh bunda ya Mohon izin Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Biar ada di samping suami Kok diciptakan dari otaknya Nanti dia besar kepala Kok diciptakan dari kakinya Nanti dia diinjek-injek Makanya diciptakan dari samping Suami Wuhu Sweet, sweet Biar didampingi Suaminya Kasih ibu Kepada peta Tak terhingga Sepanjang masa Hanya memberi Tak harap kembali Bagai sang surya Menyinari dunia Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tadi penting banget Kalau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Artinya harus ada di samping Menampingi ya Harus dimuliakan Bukan diinjek-injek Dan juga kalau wanita pintar Gak boleh lebih Ngerasa sok tau Lebih pintar daripada suaminya gitu That's right Tetap harus menghargai Dan menghormati suami Insya Allah Ibu-ibu yang ada di Kaliwungo Kendal ini Semuanya Keluarganya Sakinah Mawadawarohman Amin ya Allah Memiliki suami dan anak-anak yang menyejukkan hati Amin ya Allah Amin Insya Allah Jamaah Yeay Kita sekarang masuk lagi yuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Siapa yang mau nanya angkat tangan lagi Ayo Uh banyak banget Tadi sebelah sini udah Sekarang gantian deh sebelah sini Oke Munggu Bu Silahkan ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jumroton Dari PKK Desa Morojo Oke Yang saya pertanyakan Ustadz Seorang wanita itu di dalam rumah Mungkin banyak pekerjaan Semua pekerjaan rumah Di handle oleh seorang ibu Mungkin apa itu Dari seorang istri Mungkin merasa capek dan lelah Dan mungkin kadang ingin mengeluh Dengan seorang suami Mungkin hanya diam Mungkin untuk menjaga Keharmonisan rumah tangga Begitu Mungkin kalau capek-capeknya Seorang istri mungkin bisa mengeluh Ingin mengeluh kepada suami Sedangkan suami Cuek kepada istri Apakah pekerjaan rumah tangga itu Kewajiban istri Atau kewajiban suami dan istri Oke baiklah kalau begitu Terima kasih ibu Pertanyaannya Ibu disini aja Saya jawab ya Eh tunggu dulu Mako ceritanya Si tengah-tengah Nareko angka tau Lalu Ustadz Maulana Ini gak ada yang ngerti bahasa Makassar Oh iya Ini kita bahasa Jawa baru ngerti Yaudah kalau gitu Aku nyanyi dulu Kita lanjutkan setelah yang satu ini Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah